Halo rekan semua, selamat datang kembali di channel pertanian terpadu masih bersama saya membahas tentang pertanian terintegrasi yang meliputi bidang perikanan, peternakan, dan juga pertanian untuk rekan-rekan semua yang baru mampir, jangan lupa ya dukungannya tetap saya harapkan caranya dengan like, komen, share, dan juga tentunya tak lupa untuk subscribe channel pertanian terpadu rekan-rekan semua, kita hari ini akan berbicara mengenai perawatan anakan entok ya, merawat entok itu bisa dibedakan dari segi usianya tentu, cara merawat entok kecil tidak bisa disamakan dengan pemeliharaan entok dewasa karena usianya masih sangat rentan entok-entok kecil atau entok yang baru menetas memerlukan perawatan yang sangat intensif semua harus diperhatikan apalagi kalau kita ingin entok-entok kita tersebut bisa sehat semua dan tidak ada yang mati sekalipun nah, khusus untuk rekan semua yang sedang belajar atau sedang mendalami ternak entok saya akan berbagi sedikit pengalaman tentang perawatan dan anak-anakan entok agar hasilnya maksimal sehat dan tentunya tidak ada mortalitas rekan-rekan semua goal kita adalah mortalitas 0% dan anakan entok bisa sehat semua nah, kandang tentu menjadi salah satu hal wajib yang harus benar-benar diperhatikan oleh para peternak bicara mengenai kandang ini tentu kita harus paham kandang seperti apa yang bagus dan cocok untuk entok-entok yang sedang kita besarkan kita bahas mulai dari luasnya kandang harus dibuat sesuai dengan kapasitas yang kita inginkan luasnya supaya tidak terlalu banyak teori harus seperti ini, seperti ini pakai feeling juga bisa yang penting entok masih bisa leluasa bergerak kemudian, kandang harus dilengkapi dengan tirai untuk antisipasi suhu dingin yang ekstrim kandang sebaiknya juga dilengkapi dengan penghangat sehingga jika dibutuhkan nantinya sudah tersedia tinggal menghidupkan saja kemudian, rekan semua kandang anakan juga harus dilengkapi dengan peralatan yang memadai ada wadah pakan ada wadah minum dan seterusnya sekarang kita bahas mengenai kondisinya pertama, kandang anakan harus dipastikan steril dari bibit penyakit kedua, kandang harus bersih dan juga kering harus tidak bisa tidak intinya di dalam kandang tersebut harus dipastikan anakan entok kita itu kering bersih dan tentunya nyaman rekan-rekan semua setelah memiliki kandang yang memadai hal selanjutnya adalah pola perawatan atau pemeliharaan untuk entok yang baru menetas seperti sudah disinggung di atas kita harus merawatnya dengan intensif harus dirawat sepenuh hati detail semua hal yang berkaitan dengan anak entok harus diperhatikan dengan baik mulai dari pakan kemudian pemberian pakannya pakan yang diberikan harus pakan yang memiliki nutrisi yang baik tentunya sebagai contoh yang paling mudah yaitu pakan pabrikan atau fur pemberian pakannya harus dipastikan tidak kurang pakan sebaiknya bisa diberikan sepanjang waktu atau selalu tersedia berikutnya minuman minuman juga harus disediakan sepanjang hari tidak boleh sampai entok kehausan dan tidak ada minuman minuman bisa diberikan dari air yang bersih bisa dari air sumur air sumur biasa ya tetapi perlu dipastikan air tersebut aman untuk perawatan saya rasa kegiatan rutin yang perlu dilakukan peternak adalah mengontrol kebutuhan pakan dan minumnya saja selain juga harus sekaligus memantau perkembangan dan keadaan entok-entok tersebut sepanjang waktu nah berikutnya rekan semua untuk memastikan kondisi anak entok kita selalu dan akan dalam keadaan sehat jika diperlukan vaksinasi juga bisa dilakukan oleh untuk ternak tersebut vaksinasi ini bisa dilakukan untuk pencegahan berbagai berbagai jenis penyakit entok khususnya untuk peternak yang memiliki populasi entok yang cukup lumayan kalau ternaknya masih di bawah 10 ekor mungkin tanpa vaksinasi itu masih bisa di cover tetapi kalau yang sudah di atas ratusan ekor alangkah baiknya bisa dilakukan vaksinasi agar nantinya bisa lebih aman terhindar dari berbagai macam gangguan kesehatan pada entok yang kita pelihara dengan melakukan vaksinasi ini kita bisa lebih meminimalisir potensi potensi kerumbian dari kasus penyakit yang bisa menyerang ternak yang kita miliki tersebut apalagi seperti jenis sunggas lain entok dapat terserang penyakit yang bisa menyebar dengan cepat dan mengancam seluruh populasi ternak yang kita meliki maka dari itu pencegahan tetap harus dilakukan secara maksimal selanjutnya hargan putaran semua sebenarnya cara merawat entok kecil khususnya untuk entok yang baru menetas itu tidak sulit bahkan kalau untuk kegiatannya sangat mudah bisa dibayangkan setelah semua persiapan awalnya bagus ya tinggal memberikan pakan dan minum pemberian vaksin sesekali untuk pakan dan minum paling sehari sekali sudah bisa atau sudah cukup pagi wadah pakan dan minum kita penuhi siang kita cek kalau ada yang kurang atau habis sudah selebihnya hanya memantau keadaan dan memperhatikan atau memantau kondisi perkembangan yang ada pada ternak kita tapi meski sederhana meski ringkas mudah rekan semua tetap saja merawat anak nentok atau mimpi harus dengan sebaik baiknya dan pekat terhadap semua perubahan yang terjadi pada ternak yang kita pelihara tersebut jadi kalau kita sering mengamati nanti kita akan tahu kalau ada sesuatu yang bermasalah pada ternak yang kita besarkan tersebut nah itulah tadi rekan semua apa yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan video kali ini saya sangat berharap paparan yang saya berikan ini bisa menjadi masukan untuk kita semua yang sebesar beternak entok mudah-mudahan bermanfaat mohon maaf juga kalau dalam penyampaiannya ada yang kurang berkenan terima kasih sampai disini sampai bertemu pada video selanjutnya